Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sempat libur kajian selama satu pertemuan saja atau selama tiga pekan karena kajian kita hanya ada di pekan pertama dan di pekan ketiga setiap bulannya. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bisa kembali berjumpa melanjutkan materi kita membahas kitab Syarah Warakat dan ini adalah pertemuan yang ke-18 kalau saya tidak salah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT para peruntut ilmu, hari ini kita sudah sampai ke pembahasan, masih dalam pembahasan siapa itu yang mukallaf dan siapa yang tidak mukallaf. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas diantara yang tidak menjadi mukallaf adalah orang yang lupa, al-sahi, al-majnun, kemudian al-sabi. Kemudian juga ada dimasukkan di sana, al-mugma'alaih, orang yang pingsan. Nah kita masuk ke pembahasan yang di sini, qawluhu alaih wairu dakhilina fil khitab. Wairu dakhilina fil khitab. Sebentar. Sudah yang belum bisa masuk, kita tanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mereka itu tidak masuk ke dalam khitab. Maksudnya khitab di sini adalah khitab taklif dan bukan khitab wada'i. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan, ada khitab taklifi, ada khitab wada'i. Khitab taklifi itu yang wajib, mandub, mubah, makhuran, haram. Sedangkan khitab wada'i itu seperti syarat, sebab, mani', rukhsah, dan azimah, dan seterusnya. Jadi orang yang disebutkan sebelumnya, orang gila, anak kecil, itu memang secara khitab taklifi tidak terkena khitab. Artinya mereka tidak diwajibkan hal-hal furuk syariat. Tidak terkena taklif lah. Tapi kalau hukum khitab wada'i, mereka terkena. Jadi kalau ada orang yang gila, tapi dia punya harta banyak, misalnya dia dapat warisan, hartanya banyak, dan hartanya mencapai nisop, zakat, maka dia tetap berkewajiban membayarkan zakat. Karena zakat itu adalah hak terkait dengan hak harta. Begitu juga kalau ada orang gila atau anak kecil merusak barang orang lain. Ada anak kecil melempar batu ke kaca mobil orang. Maka tentu si anak kecil tadi, dalam artian dia wajib mengganti rugi. Tapi yang mengganti rugi siapa? Adalah orang tuanya atau walinya. قَوْلُهُ الْكُفَارُ مُخَطَبُونَ بِفُرُوءِ الشَّرِيَةِ أو بِفُرُوءِ الشَّرَيَةِ Maksud, orang kafir itu diseru kena khitab dengan cabang-cabang syariat. Maksudnya adalah, قَوْلُهُ الْكُفَارُ الَّذِي لَمْ يَدَخُلُوا فِي دِينِ الْإِسْلَامِ هَلْهُمْ مُخَطَبُونَ بِفُرُوءِ الشَّرَيَةِ أَيْ بَقِيَةِ أَحْكَمِ الشَّرِيَةِ وَيُّ الشَّهَادَتَيْ وَهَادِهِ الْمَسْأَلَهُ مَوْتِنُ خِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَةِ Maksudnya disini orang kafir yang mereka belum memeluk Islam. Apakah mereka diseru juga terkena khitab untuk furuk syariah Atau hukum-hukum syariah selain dua kalimat syahadat Maksudnya apakah mereka juga terkena kewajiban salat Terkena kewajiban puasa Terkena kewajiban zakat Terkena kewajiban haji dan seterusnya Yang itu dinamakan furuk syariah Kata syekh disini وَهَادِهِ الْمَسْأَلَةُ مَوْتِنُ خِلَافِ بَيْنَ الْفُقْحَةِ Masalah ini adalah masalah khilafiyah Jadi untuk masalah siapa yang terkena khitab Itu ulama sepakat Seperti al-aqil, al-baligh, al-zakir Orang yang balik berakal dan tidak lupa Itu ulama sepakat mereka terkena khitab Kemudian ada yang tidak terkena khitab Juga ulama sepakat seperti As-sabiyu wal-majnun Kemudian As-sahi Orang yang lupa Kemudian ada yang Apa namanya Khilaf, terjadi khilaf para ulama Apakah dia terkena khitab Atau tidak Di antaranya adalah orang kafir Nah ini pendapat Pendapat yang pertama Mereka mengatakan Sebagian ulama mengatakan Orang kuffar itu tidak terkena Khitab furu' al-shari'ah Yang perlu diperhatikan Supaya kita tidak salah faham Makna kalimat furu' di sini Yang dimaksudkan adalah Bukan kalimat furu' di tempat yang lain Jadi syekh ini menegaskan di sini Supaya kita tidak salah faham Dalam memahami kalimat beliau Makna furu' di sini Bukanlah makna furu' di tempat-tempat lain Yang mana dimaksudkan Furu' di tempat lain itu artinya Ma daliluhu zonni Apa yang Dalilnya itu sifatnya Zonni Apa yang dalilnya itu sifatnya Zonni Bukan yang sifatnya Wa amma huna Fa yuradu bil furu'i ma kana mutafarri'an An asli islam Sedangkan maksud furu' di sini Maksud furu' yang ada di sini adalah Ma kana mutafarri'an an asli islam Yaitu Masalah yang cabang dari aslul islam Cabang dari aslul islam Bukan furu' artian Dia dalilnya zonni Wa ala dhalika Fassolatu wa zakatu Inkanat qatu'iyyatu subut Illa annaha tadkulu fi qawlihi furu'an syari'ah Oleh karena itu Karena maksud furu' dalam Pemasalahan ini adalah Apa yang cabang dari aslul islam Perkara-perkara cabang dari pokok islam Maka solat dan zakat Meskipun dalilnya itu Qatu'iyyatu subut Tapi dia tetap masuk ke dalam Masalah furu' syari'at Jadi Kalau kita katakan Solat Kalau kita katakan Furu' itu adalah artinya Apa yang dalilnya zonni Maka solat dan zakat itu Bukan perkara furu' Karena dalilnya qad'i Cuman di sini Maksud furu' di sini adalah Mutafari'an Maka namutafari'an An aslul islam Apa perkara yang cabang dari pokok islam Maka solat dan zakat Puasa juga Itu termasuk furu' syari'ah Meskipun dalilnya Qatu'iyyatu subut Dan kita tahu Bahwasannya Dalil atau nusus syari'iyah Itu ada empat macam Ada yang Qatu'iyyatu subut Ada yang secara subut Dia qatu'i Dan juga Dilalah yang juga qatu'i Seperti solat dan zakat Puasa juga Ada yang Dhani yatu subut Wad dilalah Secara Secara validitas Dia zhani Tapi secara dilalah Dia qatu'i Ada juga yang Qatu'iyyatu subut Dhani yatu dilalah Ada yang secara Validitas Dia qatu'i Tetapi secara makna Dia zhani Ada juga yang terakhir Zhani yatu subut Wad dilalah Wa qatu'i yatu dilalah Secara Validitas Dia zhani Dan secara dilalah Dia qatu'i Nah Kita tidak Tidak usah terlalu Berpanjang masalah itu Karena itu Pembahasan yang cukup panjang Di sini Dijelaskan Bahwasannya Solat dan zakat Itu qatu'i yatu subut Dan dia termasuk Perkara furu' Dan pendapat Jumhur Jadi ada pendapat Pertama tadi Dan pendapat kedua Itu pendapat Jumhur Bahwasannya Orang kafir Itu terkena Khitab Dengan furu' Syariat Dalilnya apa? Disebutkan Dalil oleh Jumhur Pertama Firman Allah Di sini Allah mewajibkan Kepada manusia Itu pergi Haji Kebaitullah Bagi siapa Yang mampu Kalimat An-Nas Di sini Kalimat An-Nas Ini Umum Kata Jumhur Maka mencakup Baik orang mu'min Maupun orang Kafir Kemudian Dalil yang kedua Yang dipakai Jumhur Bahwasannya Orang kafir itu Terkena khitab Dengan furu' Syariat Allah berfirman Apa yang membuat Memasuk neraka Sakar Kata Allah Mereka berkata Orang-orang kafir Berkata Kami dulu Tidak melakukan Salat Salat itu Termasuk Bagian Furu' Dalam Aslul Islam Sebagaimana Tadi kita jelaskan Dan Ayat ini Menunjukkan Bahwasannya Orang kafir Terkena khitab Dengan furu' Islam Maksudnya Furu' Islam ini Selain dua Kalimat Syahadat Tadi ada Khilaf kan Kemudian dijelaskan Sama Sheikh Apa sih Buah Dari khilaf Ini Wathamratul khilaf Wathamratul khilaf Hadhi Mas'alah Fil Akhirah Jadi Permasalahan Ini Buah khilafnya Itu Hanya Terkait Masalah Di akhirat Apakah Orang kafir Itu Diazab Mendapatkan Tambahan Azab Di akhirat Karena Sebab Tidak Beriman Dan Juga Karena Sebab Meninggalkan Furu' Syariah Atau Orang kafir Itu Hanya Diazab Karena Tidak Beriman Kalau Yang Mengatakan Kata Jumhur Tadi Kalau Yang Mengatakan Kalau Orang kafir Itu Terkena Furuk Syariah Maka Orang Kufar Di akhirat Terkena Dua Adab Adab Tidak Beriman Dan Adab Tidak Melaksanakan Furuk Syariah Tapi Kalau Kata Kelompok Yang Mengatakan Orang Kufar Itu Tidak Terkena Khitab Syariah Tidak Terkena Khitab Furuk Syariah Maka Orang kafir Itu Diazab Di akhirat Karena Hanya Meninggalkan Aslul Islam Atau Karena Tidak Beriman Dan Sebab Khilaf Ini Sebab Khilaf Ini Apakah Kekufuran Itu Satu Level Saja Atau Bertingkat Tingkat Apakah Kekufuran Itu Satu Level Saja Sebagaimana Perkataan Murjiah Atau Dia Levelnya Bertingkat Tingkat Atau Kekufuran Itu Levelnya Bertingkat Tingkat Sebagaimana Pendapat Jumhur Al Murjiah Yakulun Al Kufru Martabatun Mertabatan Wahidatan La Yazidu Wahina Idin Fa Idha Uqiba Ala Tarki Asli Islam Falat Tuzadu Alayhi Al-Uqubah Litar Kihi Furuh Isyara Murjiah Mengatakan Orang Kafir Itu Kekufuran Itu Hanya Satu Level Saja Satu Tingkatan Saja Dari Pendapat Ini Maka Orang Kufar Orang Kafir Tidak Lah Diazab Di Akhirat Kecuali Karena Meninggankan Dan Tidaklah Ditambah Azabnya Tidak Ditambah Hukumannya Karena Meninggalkan Perkara Furuk Syariat Tapi Berbeda Dengan Jumhur Kata Jumhur Apa Bal Tuzadu Al-Uqubah Alaihi Fil Akhirah Lianna Al-Kufra Laisa Ala Martabatin Wahidah Jadi Jumhur Berbeda Dengan Murjiah Karena Jumhur Mengatakan Bahkan Jumhur Mengatakan Bal Tuzadu Al-Uqubah Orang Kufar Itu Di akhirat Mendapatkan Tambahan Azab Selain Azab Mereka Tidak Mau Beriman Tidak Mau Masuk Islam Karena Apa Karena Kekufuran Itu Bertingkat Tingkat Tidak Hanya Satu Level Mendapat Jumhur Yang Lebih Benar Kata Syekh As-Sasri Dalilnya Apa Apa Dalil Yang Menunjukkan Kalau Orang Kafir Itu Levelnya Bertingkat Tingkat Dan Mereka Mendapatkan Tambahan Azab Dalilnya Ada Tiga Disebutkan Jumhur Dan Disebutkan Disini Oleh Syekh As-Sasri Hafizahullah Yang Pertama Firmallahu Ta'ala Innaman Nasi Uziya Datun Fil Kufri Sungguhnya An-Nasi Itu Tambahan Pada Kekufuran Apa Itu An-Nasi An-Nasi Itu Adalah Kebiasaan Kebiasaan Orang Jahiliyah Kaum Mushrikin Jahiliyah Yang Mereka Itu Suka Merubah Bulan Haram Jadi Misalnya Gini Ketika Mereka Ingin Berperang Dan Ternyata Bertepatan Dengan Bulan Haram Misalnya Di Bulan Rajab Bertepatan Dengan Bulan Rajab Salah Satu Bulan Haram Maka Mereka Mengatakan Yaudah Karena Kita Mau Perang Sekarang Dan Kebetulan Ini Bulan Rajab Kita Geser Bulan Rajab Jadi Sekarang Bukan Bulan Rajab Bulan Rajab Dua Bulan lagi Bulan Rajab Bukan Sekarang Tapi Dua Di Saat Itu Jadi Mereka Seenak Seenaknya Saja Menggeser Atau Merubah Letak Bulan Haram Itu Dinamakan An-Nasi Nah Kata Allah Itu Ziyadatun Fil-Kufr Itu Tambahan Di Atas Kekufuran Dalil Ini Ayat Ini Menunjukkan Bahwasannya Kekufuran Itu Ada Tambahan An-Nal Kufra Fi Ziyad Ada Tambahan Di Atas Kekufuran Dan Orang-orang Kufar Itu Bertambah Kekufuran Mereka Yaitu Orang-orang Kafir Quraish Yang Dimaksudkan Di Sini Bertambah Kekufuran Mereka Karena Mereka Melakukan Bid'atun Nas'i Yaitu Melakukan Nasi Tadi Sudahlah Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Dan Mereka Juga Melakukan Perbuatan Bid'ah An-Nasi'i Dalil Yang Kedua Wa Yadullu Alayhi Qawluhu Ta'ala Inna Allazina Amanu Thumma Kafaru Thumma Amanu Thumma Kafaru Thumma Zdadu Kufra Lam Yakun Allah Li Yagfira Lahum Wala Li Yahdiyahum Sabila Nah Ini Geris Bawahi Ini Thumma Zdadu Kufra Sungguhnya Orang-orang Beriman Kemudian Mereka Kafir Dan Beriman Kemudian Kafir Dan Bertambah Kekufuran Mereka Allah Tidak Akan Mengampuni Mereka Dan Allah Tidak Akan Memberikan Mereka Jalan Ketunjuk Fadalla Dhalika Ala Annal Kufra Yazdadu Wa Yadullu Ala Dhalika Aydan An Ini Ini Yang Kedua Menunjukkan Ayat Ini Bahwasannya Kufuran Itu Bertambah Annal Kufra Yazdadu Jadi Kufra Itu Tidak Satu Level Saja Sebagaimana Pendapat Murjiah Tapi Bisa Bertingkat Tingkat Dalil Yang Ketiga Yaitu Kata Syekh Annal Nara Jahannam A'adan Allah Wa Iyakum Laisad Ala Darajatin Wahidah Bal Hiya Darokat Dalil Yang Ketiga Yang Menunjukkan Kekufuran Itu Bertingkat Tingkat Adalah Bahwasannya Neraka Jahannam Itu Memiliki Tingkatan Tingkatan Tidak Hanya Satu Level Saja Neraka Itu Tapi Mempunyai Banyak Tingkatan Ai Darokat Jadi Darokat Itu Kalau Untuk Surga Itu Namanya Darokat Tingkatan Tingkatan Surga Namanya Darokat Tingkatan Yang Keatas Itu Namanya Darokat Tapi Tingkatannya Itu Tingkatan Turun Itu Namanya Darokat Ba'duha Asyaddu Azaban Min Ba'di Ya Satu Neraka Dengan Neraka Yang Lain Azab Berbeda Beda Dan Yang Paling Parah Itu Azab Di Neraka Jahannam Tempat Tinggal Orang Munafik Sebagaimana Allah Semua Orang Munafik Itu Berada Di Neraka Level Paling Bawah Atau Di Kerak Neraka Dan Tidak Ada Yang Menjadi Penolong Mereka Kenapa Kok Murjiah Mengatakan Bahwasannya Kekufuran Itu Satu Level Saja Karena Mereka Menafsirkan Kekufuran Biljuhud Jadi Menurut Mereka Yang Namanya Kufur Itu Adalah Menentang Mengingkari Lawan Dari Mengimani Fi Muqabil Iman Aladzi Huwattasdiq Jadi Karena Mereka Menafsirkan Kekufuran Itu Artinya Adalah Menentang Atau Mengingkari Maka Dia Lawan Dari Kata At-tasdiq Membenarkan Falamma Kanar Iman Anhum Ratbatan Wahidah Kanar Kufru Indahum Kadalik Ratbatan Wahidah Karena Mereka Mengatakan Bahwasannya Keimanan Seseorang Itu Keimanan Seorang Muslim Itu Sama Semuanya Jadi Keimanan Abu Bakar Itu Sama Dengan Keimanan Umat Akhir Zaman Kekita Sama Levelnya Yaitu Kata Murjiah Jadi Selama Dia Beriman Sama Allah At-tasdiq Maka Dia Sudah Dikatakan Beriman Dan Keimanannya Sama Jadi Keimanan Kita Disamakan Dengan Keimanan Para Sahabat R.A. Anhum Ini kan Tidak Benar Padahal Kita Tahu Bahwasannya Dalam Sebuah Riwayat Dikatakan Jika Keimanan Abu Bakar Ditimbang Di Satu Timbangan Kemudian Ditimbangan Yang Kedua Adalah Iman Seluruh Para Sahabat Maka Niscaya Iman Abu Bakar Mengalahkan Timbangan Iman Seluruh Sahabat Yang Lain Berarti Ini Jelas Meskipun Sama-sama Beriman Tetapi Level Keimanannya Berbeda Tentu Sangat Jauh Keimanan Abu Bakar Di Atas Kita Dibandingkan Keimanan Kita Umat Akhir Zaman Karena Orang Murjiah Ini Menyamakan Level Iman Maka Juga Mereka Menyamakan Level Kekafiran Sama-sama Satu Level Waqad Hawala Baad Nas Tartib Baad Elmasail Al-Fiqhiyah Ala Mas'alatin Mukhatabat Al-Kuffari Bifuruh Al-Islam Fajau Mathalan Bimasail El-Murtad Ya Wa Mas'ail Hal Yagnam Mala Al-Kafir Al-Ladhi Akhadahu Min Al-Muslimin Ila Guayr Thalika Min Al-Mas'ail Wahada Al-Binah Layasih Wahu Binah Khat'i Un Was-sebab Fee Kown Sebagian orang Kata Syekh Al-Sathri Itu Berusaha Untuk Memberikan Derifat Derifat Permasalahan Fiqhiyah Yang dibangun Di atas Kaedah Al-Kuffar Mukhatabu Nabi Furuk Syariah Ya ada Kaedahnya Tadi kan Dikatakan Jumhur Mengatakan Orang-orang Kafir Itu terkena Khitab Furuk Syariah Nah Dari Pendapat Tersebut Akan Menimbulkan Permasalahan Permasalahan Fiqhiyah Ya Contohnya Kata Syekh Di sini Di masa Ilil Murtad Seperti Permasalahan Murtad Tidak Dijelaskan Lebih lanjut Oleh Syekh Mungkin Maksudnya Wallahu Ta'ala Wa'alam Itu Orang Murtad Ketika Mereka Pertama Mereka Masuk Mereka Muslim Mereka Muslim Kemudian Mereka Murtad Selama Mereka Murtad Tadi Mereka Terkena Kewajiban Terkena Kewajiban Salat Dan Ketika Mereka Nanti Masuk Islam Lagi Mereka Wajib Mengkodoh Salat Yang Mereka Tinggalkan Selama Mereka Murtad Berbeda Dengan Kafir Asli Orang Kafir Asli Yang Belum Masuk Islam Mereka Ketika Masuk Islam Mereka Tidak Diminta Untuk Mengkodoh Salat Yang Mereka Tinggalkan Sebelum Masuk Islam Jadi Berbeda Begitu Juga Kalau Orang Murtad Sebelum Dia Muslim Ketika Dia Muslim Dia Naik Haji Kemudian Dia Murtad Kembali Lagi Ke Agama Islam Maka Haji Yang Dulu Dia Lakukan Sebelum Murtad Itu Tetap Dihitung Sah Dalam Syariat Artinya Dia Tidak Perlu Lagi Mengulangi Hajinya Begitu Jadi Mungkin Disitu Permasalahannya Kemudian Contoh Masalah Lain Dikatakan Sama Syih Apakah Boleh Mengambil Harta Orang Kafir Sebagai Gwadimah Dijadikan Gwadimah Harta Orang Kafir Yang Diambil Oleh Kau Muslimin Ketika Perang Kemudian Masalah Yang Lain Contohnya Disebutkan Oleh Beberapa Syih Ketika Penjelasan Mereka Seperti Syih Dokter Labib Najib Hafidhullahu Ta'ala Beliau Mengatakan Diantara Masalah Fiqhiyah Yang Muncul Dari Kaedah Bahwasannya Orang Kafir Terkena Khitab Furuk Syariat Itu Adalah Wujub Siyam Alal Kafir Ay Anal Kafir Mutalab Bisiyam Artinya Orang Kafir Ketika Masuk Bulan Ramadan Sejatinya Mereka Terkena Kewajiban Puasa Meskipun Kalau Mereka Lakukan Puasa Tidak Dalam Keadaan Beriman Ya Tidak Sah Puasanya Tapi Mereka Terkena Taklif Sehingga Kalau Kita Punya Warung Makan Kemudian Ada Orang Kafir Datang Untuk Makan Di Tempat Makan Kita Untuk Makan Jelas-jelas Di siang Hari Ramadan Dia Datang Orang Kafir Tidak Tidak Dalam Keadaan Sakit Tidak Apa Set Wala Fiat Maka Tidak Boleh Kita Memberikan Makan Kepada Dia Loh Kan Dia Kafir Ya Meskipun Dia Kafir Tetapi Dia Terkena Khitab Syariat Tidak Boleh Kita Memberikan Makanan Kepada Orang Kafir Padahal Sejatinya Dia Terkena Khitab Syariat Sebagaimana Kata Jumhur Ya Itu Termasuk Tolong Menolong Dalam Kebatilan Tolong Menolong Dalam Kemaksiatan Wa ta'awanu Ala Wa ta'awanu Ala Biri Wa taqwa Wa la ta'awanu Ala Al-Ithmi Wal Ibu Jadi Itu Diantara Contoh Masalah Fiqhiyah Yang Dibangun Di atas Permasalahan Atau Kaedah Al-Kufar Mukhatabuna Bifuruh Syariat Tapi Kata Syekh Permasalahan Tersebut Yang Dibangun Di atas Kaedah Itu La Yasih Wa huwa Bina'un Khati Ini Kata Syekh Asasri Beliau Tidak Setuju Thamratul Khilaf Khilaf Dari Perbedaan Antara Jumhur Dengan Murjiah Itu Hanya Di akhirat Saja Apakah Terkena Tambahan Azab Atau Tidak Itu Saja Tadi Sebagaimana Yang Tadi Disebutkan Sedangkan Untuk Membawa Kaedah Tadi Untuk Membawa Kepada Permasalahan Permasalahan Fiqhiyah Itu Tidak Dibenarkan Katanya Kata Syekh Karena Anna Jami'al Furu Masalah Cabang Tadi Yang Disebutkan Yang Dibangun Di atas Kaedah Al-Kufar Mukhatabu Nabi Furu Isyariah Itu Lata Lata'um Jami'a Anwa'il Kufar Lata'um Jami'a Anwa'il Kufar Itu Tidak Apa Namanya Tidak Bisa Tidak Mencakup Semua Jenis Orang Kafir Jadi Kaedah Itu Tidak Bisa Mencakup Seluruh Jenis Orang Kafir Ada Mencakup Orang Murtad Saja Ada Yang Mencakup Orang Kafir Harbi Ada Yang Mencakup Kafir Zimmi Oleh Karena Itu Tidak Boleh Jadi Syekh Disini Membagi Orang Kafir Itu Ada Yang Murtad Ada Yang Harbi Ada Yang Zimmi Masing-masing Berbeda Hukumnya Maka Tidak Boleh Membawakan Masalah Fiqiyah Yang Terkait Dengan Mereka Dengan Satu Kaedah Umum Karena Masing-masing Mereka Mempunyai Hukum Yang Berbeda Ini Kata Syekh Hafizah Allah Tetapi Bagaimana Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Juga Ulama Lain Syekh Lain Mengatakan Bisa Dijadikan Permasalahan Fiqiyah Dari Masalah Tersebut Dan Sebagaimana Contohnya Wajibnya Berpuasa Bagi Orang Kafir Meskipun Kalau Dilakukan Gak Sah Tapi Maksudnya Kita Orang Islam Tidak Boleh Memberikan Makan Kepada Orang Kafir Saat Bulan Suci Ramadhan Atau Di Siang Hari Ramadhan Kenapa Karena Mereka Terkena Kitab Syariah Juga Taib Wa qawuluhu Bima Latasihu Illa Bihi Wawwal Islam Yang Mana Tidak Sah Furuk Syariah Tadi Kecuali Dengan Islam Kecuali Dengan Islam Jadi Ya'ni Anal Kuffar Kedhalika Mukhotabuna Bima Latasihu Furuk Isyara Illa Bihi Wah Aslul Islam Bahwasannya Orang Kafir Selain Mereka Terkena Kitab Furuk Syariah Mereka Juga Terkena Kitab Aslul Islam Artinya Mereka Disuruh Beriman Yang Mana Ini Yang Paling Penting Kalau Mereka Beriman Maka Ketika Mereka Melaksanakan Furuk Syariah Seperti Salat Seperti Zakat Haji Maka Diterima Sah Amalannya Masalahnya Kalau Mereka Tidak Masuk Islam Tidak Mungkin Kalau Mereka Puasa Sholat Maka Puasa Sholat Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat Islam Itu Meskipun Sejatinya Mereka Terkena Kitab Artinya Masuk Terkena Kitab Disini Tadi Dikatakan Sama Junhur Mereka Ditambah Azab Di Akhirat Selain Azab Mereka Kafir Mereka Juga Diazab Karena Sebab Meninggalkan Furuk Syariat Waistighidamu Kalimat Islam Huna Fihama Fihaha Wa Kana Aula An Yakula Aslul Islam An Yakula Aslal Islam Niyanna Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Bayin Al-Murat Bikalimat Islam An Nahu Yadkhulu Fihi As Shahadatan Wassalatu Wazzaka Wassiyam Walhaji Wa Min Huna Na'alam Anna Ba'ad Nasa Indama Yuhawilu Tahir Mahal Nizak Wa Yakulu Ittafaku Ala Anna Al-Kufar Mukhatabuna Bil-Iman Innama Yakunu Ala Man Hajil Murji'ah Alladhi Yufasir Al-Imana Bit Tasidiki Fakat Kemudian Kata Syekh As-Shathri Penggunaan Kalimat Al-Islam Di Matan Jadi Kata Syekh Al-Imam Al-Juwayni Hafidhahum Rahimah Allah Ta'ala Bima La Tasihuh Bihi Wahu Islam Nah Kalimat Al-Islam Ini Dikritisi Sama Syekh As-Shathri Yang Lebih Tepat Menggunaan Kalimat Aslul Islam Ya Yang Lebih Tepat Wa Kanal Aula Anyakula Aslul Islam Yang Lebih Tepat Itu Dikatakan Aslul Islam Bukan Islam Saja Kenapa Kata Syekh Karena Nabi Muhammad Telah Menjelaskan Pengertian Dari Islam Itu Sendiri Dan Yang Ketika Dikatakan Apa Itu Islam Maka Termasuk Di Dalamnya Dua Kalimat Syahadat Solat Zakat Puasa Dan Haji Sebagaimana Yang Kita Tahu Dalam Hadis Jibril Ya Dalam Hadis Jibril Ya Dalam Hadis Jibril Nah Disini Juga Kita Ketahui Bahwasannya Sebagian Orang Ketika Berusaha Untuk Tahlil Mahal Niza Tahrir Mahal Niza Sebelumnya Kita Ingat Lagi Apa Itu Maksud Dari Tahrir Mahal Niza Kalau Bahasa Indonesianya Tahrir Mahal Niza Itu Mendudukan Permasalahan Yang Diperselisihkan Dia Ada Permasalahan Yang Ulama Khilaf Di Sana Kita Tahrir Dulu Dimana Letak Khilaf Nya Ulama Supaya Nanti Perkara Yang Sudah Sepakat Para Ulama Membahasnya Nggak Perkara Yang Sudah Final Ulama Sepakat Di Atasnya Nggak Perkara Kita Otak Atik Lagi Kita Harus Ketahui Dulu Dimana Letak Khilaf Itu 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 Proses Tahrir Mahal Niza Seperti Contohnya Kemarin Dalam Masalah Fi'il Amr Fi'il Amr Itu Apakah Yufidut Takror Atau Tidak Fi'il Amr Itu Apakah Dia Berfaedah Pengulangan Atau Nggak Nah Di Sini Kita Tahrir Dulu Kalau Fi'il Amr Ada Korinah Menunjukkan Harus Diulang Seperti Surat Lima Waktu Perintah Untuk Melakukan Surat Lima Waktu Disana Jelas Akim Surat Tadi Dulu Kishyam Si Ila Was Kilel Dan Seterusnya Itu Ada Korinah Keterangan Bahwasannya Ini Amr Harus Ada Pengulangan Maka Disana Sepakat Ulama Harus Diulang Kemudian Kalau Amr Nya Tadi Hanya Menunjukkan Sekali Saja Ada Korinah Yang Menunjukkan Bahwasannya Amr Ini Dilakukan Hanya Sekali Saja Seperti Perintah Haji Perintah Haji Itu Sekali Saja Perintah Ulama Juga Sepakat Jadi Haji Itu Kewajibannya Hanya Sekali Nah Yang Menjadi Khilaf Adalah Kalau Ada Fi'il Amr Itu Mutlak Mujarrab Anil Korinah Tidak Ada Korinah Yang Menunjukkan Apakah Harus Diulang Atau Hanya Sekali Saja Jadi Amrul Mutlak Nah Disini Ulama Khilaf Apakah Yufidut Takrar Atau Tidak Begitu Pula Dalam Masalah Tarikus Salah Orang Yang Meninggalkan Meninggalkan Solat Apakah Dihukumi Kafir Atau Tidak Nah Kita Harus Tahrir Dulu Kalau Maksudnya Meninggalkan Solat Dia Mengatakan Solat Itu Tidak Wajib Maka Ulama Semua Sepakat Bahwasannya Orang Seperti Ini Kafir Dia Menganggap Solat Lima Waktu Tidak Wajib Maka Ulama Sepakat Dia Kafir Tapi Yang Khilaf Itu Dimana Khilaf Kalau Orang Meninggalkan Solat Karena Malas Lalai Tapi Dia Tetap Meyakini Solat Itu Wajib Apakah Dihukumi Kafir Nah Disini Baru Ulama Khilaf Syekh Tidak Salah Itu Mengatakan Kafir Tapi Dalam Madhab Syafi'i Tidak Jumhur Mengatakan Jumhur Ulama Mengatakan Tidak Kafir Tapi Hanya Dihukumi Sebagai Orang Fasik Dan Berhak Untuk Kena Had Maksud Dari Apa Itu Aslu Dini Islam Yaitu Syahadatan Jadi Kalimat Aslu Islam Itu Maksudnya Dua Kalimat Syahadat Syahadat Dalilnya Apa Dalilnya Hadis Nabi Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Bersyahadat Dan Dan Allah Ketiga Dan Dan Dalam Rewet Lain Dikatakan Menyuruh Mereka Untuk Bertauhid Dulu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Ada Ada Kaedah Dalam Permasalahan Amr Itu Pertama Perintah Syariat Kepada Sesuatu Berarti Larangan Untuk Meninggalkan Kebalikannya Jadi Kalau Allah Menyuruh Sesuatu Berarti Larangan Untuk Melakukan Kebalikannya Nah Itu Fad Diddan Apa Itu Diddan Al Ladani La Yom 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 Kana Irtifa'u Wama'an Jadi Ada Diddan Ada Juga Naqidan Sebagaimana Sudah Pernah Kita Jelaskan Diddan Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Berkumpul Dalam Satu Waktu Tidak Mungkin Bersatu Tapi Mungkin Hilang Dua-duanya Wain Am Kana Irtifa'u Huma Ma'an Gak Mungkin Bersatu Tapi Mungkin Bisa Dua-duanya Hilang Contohnya Seperti Panjang Dan Pendek Panjang Lawan Dari Kata Pendek Dan Gak Mungkin Sesuatu Itu Dalam Satu Waktu Panjang Sekaligus Pendek Tapi Bisa Juga Sesuatu Itu Tidak Panjang Dan Juga Tidak Pendek Sedang Sedang Tapi Kalau Kita Katakan Sesuatu Itu Panjang Sekaligus Pendek Dalam Satu Waktu Tidak Mungkin Tapi Kalau Dikatakan Sesuatu Itu Tidak Panjang Dan Juga Tidak Pendek Mungkin Mungkin Artinya Sedang Sedang Contoh Yang Lain Seperti Berdiri Dan Duduk Al-Qiyam Wal-Qu'ud Qiyam Itu Lawan Dari Kata Duduk Fala Yumkin An-Yakuna Al-Insanu Kaiman Fi Nafsil Waqt Kaidan Lakin Yumkin An-Yakuna La-Qaiman Wa-la-Qaidan Ka-An-Yakuna Muttaji'an Gak Mungkin Seseorang Itu Dalam Satu Waktu Berdiri Sekaligus Duduk Gak Mungkin Gak Mungkin Seseorang Itu Dalam Satu Waktu Berdiri Plus Duduk Gak Mungkin Tetapi Mungkin Seseorang Tadi Tidak Berdiri Juga Tidak Duduk Terus Ngapain Berbaring Nah Ini Maksudnya Dibdan Tidak Mungkin Bersatu Dalam Satu Waktu Tapi Bisa Saja Dua Duanya Hilang Bisa Saja Dua Duanya Hilang Perintah Terhadap Sesuatu Apakah Menjadi Termasuk Larangan Terhadap Kebalikannya Seperti Kalau Dikatakan Berdiri Maka Dia Larangan Terhadap Semua Perbuatan Yang Tidak Mungkin Dilakukan Bersama Perbuatan Yang Pertama Artinya Kalau Disuruh Berdiri Maka Disana Larangan Untuk Melakukan Perbuatan Selain Berdiri Gitu Ketika Syariat Menyuruh Kita Untuk Salat Maka Otomatis Maksudnya Larangan Maka Kalau Kita Disuruh Salat Maka Juga Maksudnya Kita Dilarang Untuk Melakukan Semua Perbuatan Yang Tidak Mungkin Bersatu Dengan Salat Seperti Apa Contohnya Bahaya Kita Disuruh Salat Maka Kita Tidak Boleh Berpergian Tidak Boleh Bermain Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Segala Suatu Perbuatan Yang Tidak Mungkin Bisa Disatukan Dalam Salat Tidak Boleh Kenapa Karena Perintahnya Tadi Kita Disuruh Salat Ya Karena Berpergian Itu Lawan Dari Salat Tidak Tidak Mungkin Disatukan Antara Berpergian Dengan Salat Pada Satu Waktu Begitu Pula Menyatukan Salat Dan Makan Dan Minum Tidak Mungkin Kalau Dikatakan Perintah Berhadap Sesuatu Itu Berarti Larangan Untuk Melakukan Dit Kebalikannya Maka Juga Larangan Untuk Melakukan Nakitnya Jadi Ada Diddan Ada Nakidan Kalau Perintah Terhadap Sesuatu Berarti Larangan Untuk Melakukan Diddan Maka Lebih-lebih Lagi Larangan Untuk Melakukan Nakidan Mimba Bil Aula Apa Itu Nakidan Mala Yajitami'an Wala Yartafi'an Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bersatu Dan Juga Tidak Mungkin Hilang Dua Duanya Kalau Naqidan Tadi kan Tidak Mungkin Bersatu Tapi Mungkin Hilang Dua-duanya Tapi Kalau Naqidan Ini Lebih Simple Lagi Lebih Sempit Lagi Tidak Bisa Bersatu Tidak Tidak Bisa Hilang Dua-duanya Artinya Harus Ada Salah Satu Diantara Kedua Contohnya Al-harakah Wasukun Bergerak Atau Diam Tidak Tidak Bergerak Harus Ada Salah Satu Kalau Nggak Hidup Ya Mati Itu Namanya Naqidat Hadi Al-Qaeda Annal Amra Bishai Nahyun Adid Dihi Fahuwa Amrun Aqli Min Nahiyatin Mulazamah Fainnahu Ida Kana La Yumkin Al-Qiyam Bil Ma'mur Bihi Illa Bitarki Fi'alin Akhar Faya Kunul Fi'al Akhar Man Hian Anhu Ma'muran Bitarki Min Bab Wasail Wadan Nahyun Min Jihat Al-Makna Walaysa Min Jihat Laudhi Fal Amru Bishai Nahyun Amtid Dihi Min Jihat Il-Makna Nah Kaedah Ini Al-Amru Bishai Nahyun Amtid Dihi Itu Termasuk Perkara Yang Logis Yang Bisa Diterima Oleh Akal Dari Sisi Nahiyah Mulazamah Nahiyah Mulazimah Dari Sisi Konsekuensi Dari Sisi Sebuah Konsekuensi Bagian Dari Konsekuensi Artinya Kalau Kita Disuruh Begini Maka Tentu Dilarang Untuk Melakukan Ini Kebalikannya Disuruh Untuk Sholat Maka Berarti Dilarang Kita Untuk Melakukan Perbuatan Selain Sholat Jadi Perkara Yang Logis Yang Bisa Diterima Oleh Akal Bagian Dari Sebuah Konsekuensi Naam Kemudian 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 Disini Sheikh Al-Fasri Mengatakan Ada Perbedaan Ulama Perbedaan Pendapat Kelompok Apakah Perintah Terhadap Sesuatu Itu Berarti Larangan Untuk Melakukan Kebalikannya Itu Ada Tiga Kelompok Pendapat Ada Dari Madhab Al-Sunnah Ada Dari Madhab Mu'tazilah Ada Dari Madhab Al-Asya'irah Ada Dari Madhab Asya'irah Karena Sudah Mau Jam Tujuh Mungkin Kita Cukupkan Dulu Insya'Allah Insya'Allah Masalah Ini Kita Akan Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Di Pekan Ketiga Insya'Allah Tinggal Sedikit Lagi Masalah Al-Amr Dan Insya'Allah Pekan Depan Kita Langsung Masuk Kepembahasan An-Nahi Wallahu Ta'ala Wa'alam Ya Mungkin Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sebelum Saya Akhiri Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Masih Ada Tujuh Menit Kalau Mau Bertanya Silahkan Ini ada Yang gak Bisa Masuk Gimana Ceritanya Zoom Zoom Tidak Bisa Dibuka Ya Repot Insya'Allah Bagi Yang Tidak Bisa Masuk Zoom Ada Rekamannya Insya'Allah Nanti Bisa Saya Seperti Biasa Saya Share Di Grup Insya'Allah Jika Tidak Ada Pertanyaan Barakallahu Fikum Semoga Dapat Dipahami Apa Yang Disampaikan Barusan Dan Semoga Bermanfaat Bagi Saya Pribadi Dan Bagi Antum Sekalian Kita Cukupkan Perjumpaan Pada Pagi Hari Ini Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wati Bila Taufik Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh